halo assalamualaikum teman-teman balik lagi dengan aku olda ditri di channel happy nom nom jadi hari ini aku bakal memperkenalkan makanan dari surabaya yaitu rujak ulek atau rujak cingur mungkin bagi warga jawa timur ini udah gak asing lagi udah banyak juga yang jual tapi siapa tau ada dari kalian yang pengen tau cara bikinnya oke sebelum videonya dimulai seperti biasa aku nanya dulu kalian udah makan? jangan lupa makan ya oke untuk bahan-bahannya disini ada kacang tanah goreng ya kemudian ada bawang putih goreng selanjutnya disini ada cabai kemudian ada petis sebenarnya kalau orang jualan itu ada dua jenis petis ya teman-teman ada petis yang biasa sama yang mahal tapi aku disini menggunakan petis yang mahal aja ini petis udang ya petis yang hitam ya teman-teman kemudian disini ada asam jawa yang udah aku rendam di air lalu ada garam ada gula merah dan kalau misalnya teman-teman belinya di surabaya pasti sama pedagangnya itu ditanyain mau rujak matengan atau mentahan nah bedanya itu kalau rujak matengan itu ya untuk sayurannya itu matang semua seperti kangkung kecamba sama kerai buat teman-teman yang gak tau kerai kerai itu mirip sama timun ya cuman teksturnya dia itu lebih keras sama lebih padet nah untuk yang mentahan sendiri itu ada tambahan seperti buah belimbing mangga muda nanas sama bengkuang gitu aja sih bedanya kemudian isian selanjutnya disini ada lontong untuk lontongnya ini aku bikin sendiri ya teman-teman buat yang pengen tau silahkan cek di video sebelumnya nanti link videonya bakal aku taruh di description box kemudian disini ada tahu goreng tempe goreng dan disini ada ini ya pisang klutuk ya teman-teman ini untuk bumbunya nanti diulek ya bareng kacangnya nah ini untuk yang mentahannya disini ada nanas ada bengkuang ada timun disini aku gak pake cingur kebetulan gak ada yang suka cingur ya di keluarga ku tapi kalau misalnya teman-teman suka boleh ya ditambah cingur oke langsung aja ke cara bikinnya yang pertama disini ada kacang tanah aku menggunakan sekitar 2 sendok makan ya kemudian ada bawang putih goreng secukupnya aja sekitar 7-8 keping kemudian ada cabai ya untuk cabainya ini opsional kalau suka pedas boleh ditambah selanjutnya disini ada garam sebanyak 10 sendok teh ya ada gula merah juga ada asam jawa aku pakenya sebanyak 2 sendok makan kemudian ini bakal aku ulek oh iya ini hampir lupa pisang klutuknya nah ini kita iris-iris seperti ini ya teman-teman kita pakai secukupnya aja kemudian ini kita ulek lagi kalau sudah halus kemudian kita tambahkan petis sekitar 2 sendok makan lah ya lalu kita ulek lagi kemudian kita tambahkan air secukupnya nah disini teman-teman boleh koreksi rasa kalau misalnya kurang boleh ditambah ya misalnya kurang garam atau kurang manis ya kemudian disini aku tambahkan lontong sekitar 6 iris ya ada tempe juga ada tahu goreng dan ini aku bikinnya rujak yang mentahan ya teman-teman jadi isiannya lebih lengkap ada timun juga ini ada kerai kerai rebus ya ada bengkuang ada nanas kalau ada mangga muda sama blimbing juga boleh ditambahkan ya teman-teman kemudian kita kasih sayurannya ada kangkung ada toge nah ini tinggal kita aduk-aduk aja ini udah siap kita sajikan nah ini udah jadi tinggal kita tambahin kerupuk aja di atasnya oke terima kasih udah nonton semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya bye bye bye